DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penanda tanganan notaks pahaman bersama pemerintah Provinsi Gorontalo tentang perubahan kebijakan umum anggaran yang dilaksanakan di tahun ini, 2024. DPRD Provinsi Gorontalo bersama pemerintah Provinsi telah sepakat untuk perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas pelafon anggaran sementara atau KUAPPAS-APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2024. Kesepakatan ini dituang dalam penanda tanganan notak kesepahaman lewat rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo. Acara penanda tanganan turut dihadiri oleh sebagian anggota DPRD, unsur Forkopimda dan sejumlah pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Gorontalo. Hari ini penanda tanganan notak kesepakatan tentang KUAPPAS untuk tahun anggaran 2024. KUAPPAS ini merupakan landasan daripada pembahasan pengajuan rapbd, rancangan untuk APBD perubahan. Jadi ini dasar dan ini sudah berproses beberapa minggu yang lalu. Hari ini kita sepakati keputusannya. Sehingga ke depan tanggal 19 itu pengajuan rancangan perubahan untuk APBD-nya. Ini dasarnya, ini akan dirujuk ke PDOPD RKA untuk program-program yang kita bahas. Insya Allah tanggal 19 pengajuan tingkat 1 bahasa namun-bahasa. Kemudian perubahan tingkat 2 itu akan dilaksanakan pada tanggal 26 untuk pembahasan tingkat 2. Sehingga sesudah itu, menyerahkan ke OPD-OPD untuk ditindaklanjuti berdasarkan kefoksi OPD masing-masing. DPRD berharap kesepakatan yang telah dilakukan ini segera ditindaklanjuti oleh seluruh OPD di lingkup pemberitah Provinsi Gorontalo. DPRD berharap kesepakatan yang telah dilakukan ini segera ditindaklanjuti oleh seluruh OPD-OPD. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.